Pemirsa seorang supir minibus di Kabupaten Bangka Selatan tewas. Usai mobil yang dikendarainya ini menabrak tiang listrik dan terbakar. Pemirsa saat dievakuasi, tubuh korban sudah dalam kondisi yang mengenaskan. Sebuah minibus yang melaju dari arah Tobowali menuju airgegas menabrak tiang listrik di ruas jalan desa Pergam, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan. Usai menabrak tiang listrik, mobil tersebut langsung terbakar hingga menyebabkan pengendara tewas terbakar di dalam mobilnya. Setelah api berhasil dipadamkan, jenazah korban langsung dievakuasi oleh aparat gabungan setempat. Menurut Kapolsek Airgegas, kecelakaan tersebut diduga disebabkan karena sopir mengantuk hingga menabrak tiang listrik dan terbakar. Nah asang sopir tidak bisa menyelamatkan diri. Satu unit mobil carry minibus, pas di tikungan tajam, mobil tersebut mungkin diduga ngantuk, menabrak tiang listrik sebelah kiri, sehingga menyebabkan mobil tersebut terbakar dan sopir tidak bisa menyebabkan diri dari kendaraannya. Keadaan sopir meninggal di dalam kendaraan dengan luka bakar hampir 100%. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke RSUD Bangka Selatan untuk keperluan identifikasi untuk mengetahui identitas korban. Sementara kasus kecelakaan tersebut sudah ditangani Polsek Airgegas bersama Satlantas, Polres, Bangka Selatan. Dari Kebupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwinsuseno, INews, melaporkan.